Bismillahirrahmanirrahim Diyokofif, hendaknya meringankan Alamal balai, pedihnya galak alai katasmu Apa yang meringankan, ilmuka mengertimu terhadap Allah Dianna hu subhanahu wal mubli laka Bahwasanya Allah subhanahu itu adalah zat yang mengujimu Sesuatu yang takdir-takdir dihadapkan kepadamu Datangnya dari Allah, itu merupakan kebiasaan Allah terhadapmu Pada bagusnya pilihannya Allah Diyokofif alamal balai, hendaknya ilmumu atau mengertimu terhadap Allah Menjadikan ringannya, pedihnya balai atasmu Dianna hu subhanahu wal mubli laka Bahwasanya Allah itu yang menguji atau yang memberikan balai atasmu Jangan sampai terjadi balai menyangkut pautkan terjadinya karena makhluk Atau karena hari umpamanya, gara-gara saya berangkat dari selasa, makanya siap Gara-gara gak saya hitung, ini gara-gara anak saya, gara-gara istri saya, gara-gara tetangga saya Seluruh kejadian balai yang menimpa terhadap kita ini, semuanya pada hakikatnya datangnya hanya dari Allah subhanahu Allah lah yang meletakkan balai itu, maka Allah itu punya sifat tohar, artinya sifat memaksa Mau kita gak mau ditimpa balai, tapi oleh Allah harus kita ini ditimpa balai Karena kalau gak ditimpakan balai tersebut, maka tidak ada kesadaran jiwa Bahkan orang-orang yang imannya sedang memuncak Yakni para nabi dan rasul, itu ujianya juga sangat berat Termasuk para rasul yang mendapat gelar namanya Ulul Azulul Ada yang dibakar oleh kaumnya, ada yang amal ma'ruf na'imungkar selama 950 tahun Siapa? Nabi Noh, ngajak kaumnya ngajak kebaikan selama 950 tahun Umurnya Nabi Noh diperkirakan 1050 tahun 950 tahun ngajak orang ibadah kepada Allah Kaumnya nolak, pengikutnya hanya setelah Terpaksa membuat perahu karena kaumnya mau ditengahkan Nabi Ibrahim menajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Tantangannya orang satu negara sampai ujung-ujungnya Nabi Ibrahim dibakar Nabi Isa dikejar-kejar kaumnya Yang akhirnya terjadi penyalipan Dan Allah merubah orang Petua orang yang mengejar-kejar Nabi Musa itu Diterangkan, dia mengatakan namanya Osyo Osyo itu mukanya dirubah Persis Nabi Isa Makanya yang disalip itu Kalau menurut ajaran Islam adalah Sibu Isa Yang menyerupai Nabi Isa Nabi Isa dimikrotkan ke langit Satu nanti ke langit Nanti ketika turunnya jajah Nabi Isa akan turun memerangi jajah Nabi Muhammad penderitaannya juga gak kalah Luar biasanya Juga dikepul di musuh orang satu negara Karena pedihnya penderitaan sampai akhirnya Nabi Muhammad dijerah kemah Begitu juga orang-orang yang mengikuti Para Nabi dan para Rasul Ini juga akan mendapatkan ujian Kalau gak diuji, ya tentu iman kita gak akan naik Maksudnya Kekhadron hatimu Terhadap Allah Subhanahu Bahwasannya Allah itu dat yang menguji Dinagwari bukan lainnya Allah Allah itu punya nama Al-Ghalif Artinya dat yang maha menangan Maha menangan itu Tidak ada yang bisa meletakkan sesuatu Kecuali hanya Allah Dan ketika Allah meletakkan sesuatu itu Gak ada yang mampu menghilangkan Kecuali hanya Allah juga Seandainya ada selain Allah Mampu menghilangkan Problema yang diberikan oleh Allah Maka Allah itu mahluk Artinya terkalahkan, gak mungkin terjadi Oleh karena itulah Kalau yang meletakkan bencana Balak, musibah itu Allah Gak boleh Kita ini minta tolong kepada selain Allah Kalau toh minta tolong kepada selain Allah secara doir Hati kita harus musyahadah kepada Allah Bahwa hakikatnya yang kita minta tolong itu adalah Hakikatnya juga datangnya dari Allah Misalkan kita berobat Kita harus merasa Jasadnya dokter Hidupnya dokter Ilmunya dokter Itu semuanya milih Allah Hatinya Dokter itu milih Allah Semuanya milih Allah Yang gerakkan dokter ya Allah Sampai bisa sembuh Itu hakikatnya karena dokter itu Dipancari asal Allah Namanya Asyafi Dan yang maha menyembuh Kansan penyembuh Bukan dokter itu Kalau terpaksa kita minta tolong kepada orang Harus melihat orang itu hanya boneka Yang dimiliki oleh Allah Dan digerakkan melalui kekuasaannya Allah Kalau enggak Ya bisa sirip Bisa mensekutukan Allah Yang namanya mensekutukan Allah itu hatinya yang memandang Allah Jadi sirip dalam ketauhitan ini enggak hanya percaya sama benda-benda aja Bahkan kita ngobrol sama orang Merasa orang itu bisa berbicara Itu termasuk sirip Sirip hoki Karena yang punya sifat kalam itu hakikatnya hanya Allah sifat bicara Maka enggak gampang Mengusirkan Orang itu punya keris Sirip Umpamanya Lo punya keris boleh enggak loh Orang wali itu punya keris Tapi yang penting hatinya merasa Daya dan kekuatannya keris Punya yang miliknya Allah Hakikatnya yang bikin keris Ya izinnya Allah Ambo karena Allah Enggak maafah Enggak boleh itu kan karena benda itu sendiri enggak ada hubungannya sama Allah Loh kalau bicara tentang sirip ya Meluas Obaran siapa mengiktikotkan Bahwa api itu bisa membakar kayu Itu jadi sirip Api itu tidak akan bisa membakar kayu Karena manfaat bisa membakar itu datangnya dari Allah Yang bisa membakar Allah Kalau api bisa membakar kayu Bisa membakar sesuatu Nyatanya Nabi Dohen Apinya malah begini Sesuatu yang panas bisa berubah jadi dingin Karena kekuatan panas itu datangnya dari Allah Bukan benda itu Benda itu punya kekuatan Karena dipancari oleh sifat kuatnya Allah Punya bahaya Karena dipancari oleh sifat darunya Allah Allah albaru Dan yang maaf mungkin Sehingga nimbunkan bahaya Kalau terpaksa Minta tolong kepada seseorang Harus memandang Yang gerakkan kita itu Allah Yang menggerakkan orang itu Allah Kalau orang itu memberi Harus yakin Al-mukti Dan yang maaf memberi itu khatiatnya Allah Mereka itu hanya boneka-boneka Atau patung-patung Atau wayang-wayang yang digerakkan oleh kekuasaan Kita sama orang itu sama Sama-sama makhluk sesuatu yang tercipta Yang digerakkan oleh yang maha hidup Kalau begitu enggak apa-apa Itu sebenarnya minta tolong kepada Allah Hatinya yang bisa menyelamatkan itu Makanya hati itu harus dijaga dengan ketahuk Iman harus taukir Percaya kepada Allah harus taukir Maksudnya harus satu yang diiman Kekuatannya satu Kekuasaannya satu Hidupnya satu Pembicaraannya satu Iman yang taukir namanya Siret Kalau sudah iman taukir Barulah ditamakan S Wa annau a'lamu bima sotifika Tidak sedikit Tidak sedikit yang ngeluh Keduali orang wali taukir Bersyukur hujan Kehujanan merasa dirinya milik Allah Air hujannya milik Allah Netes di kepala Yang meneteskan Allah Yang nyipakan kepala kita ya Allah hatinya berdoa Mudah-mudahan hujan yang netes di kepala saya menjadi hujan Kasih sayangnya Allah Nah Lu gak ngerti Allah Merasa berdiri sendiri Hujan sendiri Kita sendiri Gak nyalam sendiri ya Hatinya kacau Lu orang li tauk itu gak empat Kehujanan merasa yang meneteskan hujan Allah Yang dihujani milik Allah Hujannya milik Allah Yang menghendaki Allah Gak mungkin hujan itu turun Tanpa ada odor kemas Tahan Loh diri kita ini kadangkala Jangan menghujani rezeki oleh Allah Kadangkala ya bikin kemarau Rezekinya ser Nah Persis kayak alam ini Lu maka Ketika terjadi kemarau dan hujan Jangan melihat wujudnya kemarau dan hujan Lihatlah Siapa yang menurunkan Yang menciptakan kemarau dan hujan itu Siapa yang bikin lancarnya rezeki laksana hujan itu Dan siapa Yang menahan rezeki laksana musim kemarau itu Tiada lain adalah Allah Subhanahu Wa ta'ala Kalau itu gak baik untuk makhluknya Gak mungkin Allah itu gitu Karena segala sesuatu itu Sengaja oleh Allah Diciptakan Berpasang Pasangan Lu kalau gak berpasang-pasangan Kira-kira Lampu Gak dipasangin sama kuat bisa nyala Gak bisa nyala Gak ada laki-laki Gak ada perempuan Gak ada keturunan Gak ada kemarau Dan gak ada musim Ada kemarau aja Gak ada musim hujannya Biji-bijian Biji-bijian Mengering Akhirnya mati gak bisa apa-apa Hujan terus Busuk Kering tapi gak diseram air Gak bisa tumpul Biji-bijian Pak inadarika sahababan Vitasliqa Karena sesungguhnya Yang demikian Itu Merupakan penyebab Di dalam Ketenanganmu Tasliqa itu Hiburanmu Bahasa Jawa nya Tasliqa itu Pengayem-mengayemmu Wata selimikat Dan keselamatanmu Waujudi sobrika Dan wujudnya Kesabaranmu Kesabaran itu Gak akan nimbul Kalau orang itu Gak diuji oleh Allah Loh kalau gak ada ujian Iman kita gak sempurna Makanya dikatakan Asamunis Wusobri Wusobrulis Wuliman Kuasa itu Separuh dari Kesabaran Sabar itu Separuh dari Keimanan Ketika diuji oleh Allah Kita sabar Berarti kita telah menyempurnakan Separuh dari Keimanan kita Yang belum sempurna Sabar itu apa? Sabar itu Tarkul jazah Pada air Artinya gak mengeluh Hatinya Kok saya aja Yang mungkin Tetangga saya Enak-enak aja Padahal sholat saya rajin Puasa saya rajin Kalau tajuk Yang ditinggalkan Kalau keluarga saya Yang sakit-sakitan Tetangga saya Lo gak pernah sholat Gak pernah ibadah Lo kok ya sehat-sehat Mestinya hatinya Gak usah begitu Hatinya bersabar Berharap mudah-mudahan Dengan adanya ujian Terhadap diri saya Atau keluarga saya Mudah-mudahan Allah mengangkat Derajatnya Sebagaimana Derajatnya para nabi Ketika diuji Mereka tidak akan Mendapat gelar Ulun azmi Tanpa Allah bikin ujian Nabi Ibrahim Dapat gelar Kholilullah Karena kesabarnya Dibuatkan Dibuatkan Nabi Ayung Dapat gelar Al-Awak Karena tabahnya Ketika ditimpa Penyakit Gelar-gelar itu Timbul Adanya Balan Bersabar Memandang Dirinya Milik Allah Penyakitnya Milik Allah Yang menyembuhkan Allah Kalau belum sembuh Yang bikin kebedian Hakikannya Juga Allah Muji Dari Doa Ya Allah Kalau ini Penyakit saya Tidak Kunjung sembuh Tanamkanlah kesabaran Di dalam hatiku Apabila sembuh Jadikalah Sehat Untuk taat Tepat Untuk Untung Dan kalau sembuh Nanti saya bisa ke mall Tepat 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 Yakin saya Jadikanlah kesabaran Tepat 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 Yang terbaik Menurut Allah Tepat 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 Yang mendadak Berlindung dari kerobohan rumah Berlindung dari kebakaran Berlindung dari tenggelam Itu disumahkan Kita berlindung dari sesuatu yang Secara bahayanya Bikin pedihnya hati Tapi kalau Allah sudah milihkan Hatinya harus menerima Harus menerima Rasulullah juga berlindung Dari kebakaran, dari kerobohan Kebangunan, Rasulullah berlindung Secara artinya Tapi kalau Allah memilihkan Dia diterima Jadi Allah itu sudah membiasakan Baiknya pilihan Untukmu Artinya Allah memilihkan perkara yang bagus Yang pantas Padamu Itu sudah cocok Tahun sekian kita sakit Memang yang pantas harus sakit Seandainya orang itu Tidak mau sakit Pengen diganti ujian yang lain Belum tentu dia keluar Misalkan udah Kamu tidak usah sakit Tapi anakmu meninggal Ganti gitu Ini kembangannya Anakmu meninggal Kamu bilang anakmu meninggal Atau sakit Misalkan kita lancang Ya Allah saya diganti aja Jangan sakit Ya udah anakmu meninggal Ya Allah saya tidak meninggal Ya sudah rumahmu berbakaran Tapi kamu selamat bisa lari Tidak sakit Tidak bisa lari Itu belum tentu kuat Jadi apa yang diberikan oleh Allah Itulah yang terbaik menurut Allah Kalau tidak kuat Kalau tidak kuat Ya bersabar Syukur Kalau mau bersyukur Alhamdulillah Ya Allah Badan saya milikmu Penyakit milikmu Yang meletakkan kau Yang menyimpulkan Ya Allah Apabila sembuh Baik untukku Sembuhkanlah Dan apabila Sakit ini Membaik untukku Lanjutkanlah Tidak begitu Takut-takutnya nanti Cering lanjutin Dilanjutin Artinya ragu Boleh Menutup Begitu itu yang terbaik Sama dengan Ya Allah Apabila sifulan Ya Allah Apabila hidup Ini baik untukku Hidupkanlah Apabila wafat Ini baik untukku Wafat Hidupkanlah Menurutmu Jadi doa begitu Boleh Jika ada orang Sakit Parah Ya Allah Apabila sifulan Hidup lebih baik Menurutmu Hidupkanlah Apabila wafat Baik menurutmu Wafat Hidupkanlah Jadi memang Allah itu Maha mengataui Maha mengataui Sesuatu yang akan terjadi Dan yang belum terjadi Maha mengataui Maha waspada Itu Allah Tidak mungkin Kalau Allah itu teledor Salah Lepaskan penyakit Tidak mungkin Kalau salah itu Tidak mungkin Maha mengataui Maha waspada Kira-kira Allah Kalau menciptakan makhluk Ini menjamin Makanannya Tidak Menjamin Itu ada Kuman-kuman Yang diciptakan Oleh Allah Mereka ini Tidak akan makan Kecuali Memakan Gadi manusia Sudah Ada yang makan Otak Ada yang makan Hati manusia Ada yang makan Kusus Terjadi kanser Itu ada penyakitnya Tidak mungkin Siapa yang diciptakan Memang Allah Ngasih rezekinya Pas orang itu Kalau orang itu Tidak mau sakit Sedangkan Allah Diciptakan kuman Hidupnya harus diusus Manusia Hidupnya harus di hati Hidupnya harus di otak Lantas dia Tidak boleh Makan otak Manusia Makan otak sapi Sedangkan otak sapi Sudah direbus Sama orang Manusia Serakah Sapi Dimakan Dua letak Otak Letakkan di susu sapi Manusia sudah Nyusuk sapi Buruan Hewanya Sudah dimakan Manusia Sedangkan dia Harus hidup Di manusia Dia alehkan ke situ Kalau kita Kalau hewanya sakit Sudah susah Bisa tidak? Punya ayam sakit Burung sakit Tidak bisa tidur Padahal Kumanya Menjalankan ke situ Makanya ada ilmu Itu yang transfer Penyakit mewah Ada kan ya Penyakit mewah Rumanya dipotong Ya Allah Masalah itu Tapi yang jelas Setiap Allah Menciptakan maksud itu Allah menjatah Resikinya Menjamin rezikinya Ada yang rezikinya Binatang itu memang harus Di dalam diri kita ini Lepong gak ada fungsinya Ada Dengan adanya Kuman-kuman itu Akhirnya timbul penyelidikan Yaitu timbulnya Ilmu kedok Makan Dokter gigi Mahal Gigi aja Belum yang lainnya Belum dokter Bagian dalam Ada dokter khusus Ada dokter otak Macem-macem Itu kan gara-gara ada Tuna Dan adanya itu Akhirnya timbul Berbagai produk Obat-obatan Perawatan Tumpul Sabun Lifeboy Macem-macem Itu kalau ditutup Berapa karyawan yang bantul Berapa karyawan yang bantul Odol Odol aja macam-macem Suden Ritaden Denden Banyak Terus Abiloh kalau ditutup Berapa karyawan yang nganggur Kadang-kala Allah menciptakan kuman Untuk membuka lapangan Berapa karyawan yang bantul Dia kan gak sadar Tapi itu Benci aja Pengennya gak ada kuman Lo kalau gak ada kuman Sehat Lo afiah Buang Kruh tempat-tempat Tuna Gak ada orang beli Neoset Gak ada orang beli Panadol Sehat semua Petilat gak laku Petudis gak laku Roma gak laku Sehat semua pengennya Itu aja Mas ya Laku aja Pengangguran Mas ya Banyak Roma sakit Segini itu Pasar itu Itu ngangkat Karyawan berapa Mulai dari Dokter Sampai asisten Dokter Sampai Sampai Tukar Parkir Berapa Itu gara-gara Penyakit loh Kalau gak ada yang sakit Tutup Berapa yang Rugi Terugian Itu aja Ya makanya Kita tidak Sabar Ternyata ada Khidmah Yang kita gak tahu Sariatnya Kalau kita sakit Kalau kuat sabar Kalau gak kuat Dia segera diobati Kalau obati Merasa yang menyembuhkan Al Gak apa-apa Karena sesungguhnya orang Yang memberikan Kenikmatan Atasmu Yaitu Dari beberapa Makhluk Mereka ini Mereka ini mempunyai Kebiasaan Cinta Cinta terhadap Kebaikan Untukmu Atas ketentuan Dia harus melakukan Keburukan Padamu Di dalam sebagian masa Tata Kamu Yang kau menyandangin Kita ini Ketika masih Dirawat oleh orang tua kita Orang tua itu Kita cinta Pada kita Cintanya orang tua itu Kadangkala Diwujudkan Ngasih duit Sama kita Beli baju Kadangkala Kecintaan orang tua itu Diwujudkan Dengan membenta Anaknya Itu kan Seolah-olah Keburukan ya Tapi demi kecintaan Kalau gak dibenta Nanti anaknya akan Terbiasa Melakukan sesuatu Yang negatif Bentaan orang tua itu Sebenarnya Bentaan Kejin Karena cinta Karena sayang Kalau dilihat dari Dua Wah anak Benta-benta Enggak setiap Bentaan itu Mesti bentaan Kejahatan Ada bentaan Kesayang Masih saya Ada anak Ada Karena harus Menahan Menahan Uang saku Anaknya Apakah orang tuanya Pelit Tidak Menahannya itu Demi cinta Terhadap anaknya Biar anaknya Enggak Menos Karena cinta Ada Kadangkala Sampai tangannya Ini melayang Menampah Itu sebenarnya Juga Namparan Kasih Sayang Jadi jangan sampai Kita menampar Anak kita Tidak ada rasa Kasih sayang Ketika nampar Ya Allah Mudah-mudahan Tidak Tampar Ini Anak Saya Jadi Baik Mendapat Tidak Ada Yang Nampar Demi kasih Sayang Ada juga Orang nampar Yang Nggak ada Rasa Kasih Sayang Yang Nampar Nggak ada Kasih Sayang Itu Nggak Dirahmati Oleh Allah Karena Dalam Faktis Kasih Sayang Orang Yang Di Muka Bumi Ini Maka Para Malaikat Yang Ada Di Langit Kasih Sayang Kepah Benci Beneran Itu Namanya Orang Nggak Punya Kasih Sayang Itu Rahmat Ya Allah Nggak Turun Kalau Kita Marih Anak Karena Sayang Dewer Anaknya Karena Sayang Ada Anak Rame Kita Marahi Karena Saya Juga Jangan Sampai Kita Marah Hatinya Dihilangkan Dari Rasa Kasih Saya Dua Serana Rame Aja Pergi Sana Pinggir Jalan Tol Namanya Anak Kecil Ya Sudah Biasanya Begitu Itu Kalau Nggak Rame Namanya Bukan Anak Kecil Anak Kecil Mesti Lari Lari Yang Numpain Pire Yang Numpain Makanan Itu memang Anak Kecil Kalau Malahi Harus Timbul Rasa Kasih Sampai Itu namanya Melakukan Suatu Keburukan Tapi Karena Cinta Di Anak Rubah Makan Isat Isatan Tilbatin Terkadang Kasih Sayangnya Orang Tersebut Merupakan Kebaikan Secara Batin Hatinya Karena Sayang Kadang-kadang Tanggapan Anaknya Bapak Gitu Aja Gak Boleh Banyak Main Pulang Jam Satu Aja Gak Boleh Temen Saya Jam Jam Tiga Bapak 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 Buruk Secara Doit Tapi Baik Secara Bapak Wakadalikan Abdu Begitu Juga Seorang Hamba Indah Alima Ketika Dia Ngerti Dia Ngerti Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Rahimun Dan Yang Mahak Penyayang Kalau Rahman Itu Mahak Pengasih Kalau Rahim Itu Mahak Penyayang Apa Bedanya Pengasih Sama Penyayang Bedanya Pengasih Sama Penyayang Kalau Dikasih Belum Tentu Disayang Kalau Disayang Mesti Dikasih Itu Khusus Orang Orang Mok Orang Orang Mok Oleh Allah Diletaki Sifat Rahim Allah Allah Menyayangi Orang Mok Kalau Disayangi Mesti Dikasih Tapi Kalau Dikasih Belum Sayang Ada Orang Ngasih Karena Marah Termasuk Allah Ngasih Terhadap Orang Orang Yang Ngal Ibadah Ngasih Resiki Itu Namanya Rahman Ngasih Saja Tapi Allah Nggak Nyayangi Tepat Orang Mokmin Rahim Allah Menyayang Kalau Nyayangi Mesti Dikasih Sayang Itu Mesti Dikasih Mesti Dilim Bumi Kalau Dikasih Aja Belum Tentu Dilim Maka Maha Pengasih Maha Pengasih Maha Kita kira-kira Bagi dikasih Apa di sayang Kalau di sayang Mesti dikasih Kalau dikasih Belum Betul Sayang Itu Sibuat Rahman Ya Allah Mau Ibadah Mau Enggak Mau Taat Mau Enggak Di dunia Ini Rahman Ya Allah Kasih Semua Bahkan Allah Ngerti Orang itu Nanti Kalau Saya Kasih Reziki Mau Dibuat Dirikan Tempat Maksud Tetap Dikasih Rahman Nanti Di akhiratnya Dimuntai Pertahul Kenikmatan Yang diberikan Orang-orang Yang Gak Ibadah Kemewaan Yang diberikan Orang-orang Gak Ibadah Itu Namanya Istidh Doj Diulur Dilulu Dilulu Orang Dibilang Gak Bisa Habisin Sekalian Jangan Pulang Ini Kasih Duet 50 Jangan Pulang Itu Namanya Istidh Dapat Duet Tapi Murka Murkai Bisa Dapat Duet Tapi Disayangi Oleh Allah Itu Yang Dimintar Wapain Itu Wa Mut'atif Alayhi Allah Tujat Yang Mah Belas Kasih Berlaku Lemah Lembut Terhadap Bambanya Apa Lemah Lembut Makanya Allah Bikin Manusia Gak Langsung Lari Bertahap Diajari Melalui Alam Sehingga Kita Sadar Hidup Di Dunia Ini Akhirnya Bisa Melakukan Sesuatu Karena Pengajaran Allah Makan Diajari Melalui Orang Tua Kita Dipasang Oleh Allah Orang Tua Kita Sifat Kasih Sayang Mau Ngajari Anaknya Mau Nyusul Anaknya Anaknya Buat Air Besar Ipunya Dibikin Gak Jengkel Malah Seneng Gak Dengkel Lanya Siapa Yang Otak Saya Dilek Ya Tidak Eh Alhamdulillah Malah Anaknya Bisa Ngesin Padahal Baik Ya Baun Tapi Gak Dengkel Malah Seneng Kasih Sayang Allah Itu Kasih Sayang Allah Itu Melebihi Orang tua Terhadap Anak Yang Masih Orang tua Terhadap Anak Bayi Beda Itu Orang tua Kadang-kadang Masih ada Jekil Juga Allah Kadang-kadang Dan Allah Yang Melihat Terhadap Allah Ketika Hambanya Diuji Oleh Allah Dilihat Pandang Bagaimana Hamba Yang Saya Uji Sabar Ngeluh Nggak Kalau Dia Ngeluh Banyak Nikmat Yang Saya Berikan Kepadanya Dan Lamanya Hujian Ini Biar Nanya Sebentar Nikmat Yang Diberikan Banyak Dan Nikmat Yang Diberikan Oleh Allah Yang Banyak Itu Mungkin Syukurnya Belum Ada Separuh Dari Kenikmatan Itu Kita Lupa Segala Sesuatu Yang Diinginkan Oleh Allah Kepada Hamba Dari Beberapa Jenis Balak Beberapa Kerusakan Yang Sebaiknya Bagi Seorang Gambar Tidak Usah Memperdulikan Terhadap Wujudnya Balak Itu Tapi Pedulilah Kepada Yang Menciptakan Yang Senantiasa Berbuat Baik Kepada Kita Ba'in Karena Allah Itu Tidak Membiasakan Kepada Hambanya Dari Turunnya Balak Tersebut Kecuali Membiasakan Kebaikan Semuanya Tidak Ada Yang Diberikan Kepada Hambanya Tinggal Hambanya Baik Sangka Kepada Allah Apa Malah Buruk Sangka Tidak Tidak Ada Sesuatu Yang Tertinggi Nilainya Daripada Seseorang Itu Baik Sangka Terhadap Allah Di Dalam Likmat Dan Balak Itu Ada Dua Perkara Yang Di Atasnya Tidak Ada Yang Lebih Keunggul Baik Sangka Kepada Allah Baik Sangka Terhadap Hamba Hamba Allah Itu Yang Paling Tinggi Nilainya Karena Hati kita Tidak Memperken Tengaruh Kadang Orang Tidak Salah Hati kita Sudah Berusaha Jangan 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 Akhirnya Tidak Makan Makan Jangan Mengambil Sayur Jangan 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 Macam Macam Jangan Jangan Bayu Sinu Dulu Makan Persangkat Hamba Terhadap Tuhannya Itu Sebaiknya Berperasangka Baik Woyak Takkidu Anadalika Ihtiar Lalu Dan Dia Meyakini Bahwa Kejadian Tersebut Merupakan Pilihan Untuk Pilihan Yang Terbaik Menurut Allah Kejadian Kejadian Itu Walaupun Secara Fisik Tidak Menangkan Dan Sesungguhnya Terhadap Kejadian Tersebut Balak Balak Itu Ada Beberapa Kemasrakatan Kofiatan Yang Sama Layak Lalu Lalu Gak Ada Yang Mengetahui Kemasrakatan Tersebut Kecuali Hanya Allah Ketika Kita Terkenal Sesuatu Ingat Surat Al-Insiroh Inna Ma'al Usri Yusroh Wa Inna Ma'al Usri Yusroh Sesungguhnya Satu Kesulitan Berbuah Dua Kemu Al-User Al-User Diulang Dua Kali Maknanya Satu Yusroh Yusroh Diulang Dua Kali Itu Maknanya Dua Jadi Inna Ma'al Usri Yusroh Fa'inna Ma'al Usri Yusroh Itu Maknanya Sesungguhnya Dua Satu Kesulitan Berbuah Dua Kemu Dua Ingatlah Terjadi Sesuatu Ingat Ayat Itu Sehingga Hanya Gak Allah Pasti Kesulitannya Sealam Itu Akan Membuahkan Keluar Kemudian Karena itu Quran Gak Mungkin Bo Artinya Benci Sakit Padahal Sakit Itu Baik Menurut Allah Kita Benci Melarat Padahal Melarat Itu Baik Menurut Allah Harus Rizu Kaya Mau Melarat Ya Mau Kalau Melarat Ya Bersabar Kalau Kaya Bersum Sehingga Sama-sama Dapat Pahala Sama-sama Mendapat Gajah Yang Tinggi Di Hata Allah Karena Nabi Itu Ada Yang Melarat Ada Yang Kaya Nabi Yang Melarat Nabi Sulaiman Dan Nabi Yang Kaya Nabi Sulaiman Nabi Yang Melarat Nabi Ayub Melarat Harta Bundanya Habis Karena Kesabarannya Menganggap Kemamratanya Penyakitnya Kasih Sayangnya Allah Akhirnya Dikembalikan Semuanya Disembuhkan Harta Bundanya Dikembalikan Istri Yang Kabur Kembali Lagi Kola Abu Talib Al-Maji Bihadir Ayah Abu Talib Al-Maji Menaksiri Ayat Ini Fal Abdu Yak Rahul Airah Seorang Hamba Benci Kemelaratan Padahal Itu Baik Untuknya Bilakhir Dalam Agaran Waktu Nyamar Jangan Sampai 24 Jam Waktu Kita Hanya Untuk Bergaul Kepada Mah Suatu Saat Kita Nyamar Menyendiri Untuk Beribadah Kepada Allah Sempatkan Waktu Untuk Mahgur Kepada Dia 24 Jam Kita Sibuk Oleh Mahgur Ada Waktu Untuk Merenung Sehingga Timbul Rasa Syukur Timbul Kesabaran Cinta Kaya Cinta Sehat Suhra Cinta Kemazhuran Bahwa Sarulahu Untuk Allah Pada Itu Buruk Menurut Allah Ketika Orang Kaya Tidak Bersyukur Orang Diberi Kesehatan Tidak Tidak Bersyukur Orang Diberi Kemazhuran Tidak Bisa Memandang Masjur Itu Merupakan Ilmunya Nugerahnya Allah Itu Bahag Buruk Menurut Allah Ketika Tidak Bisa Mensyukuri Tidak Bisa Bersabar Mata Itu Agar Jelek Menurut Allah Wala Masjur Ya Mungkin Ada Yang Ditanyakan Masalah Ini Ada Yang Tidak Terima Tidak 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 berobat, merasa yang menghendaki memilihkan berobat minum obat jangan meletikadkan, obat itu bisa menimbulkan, hakikatnya bisa menimbulkan semuanya jadi pikir semuanya jadi nilai ibadah yang gak boleh itu orang sakit atau orang sakit berobat merasa yang menghendaki berobat itu dirinya sendiri, padahal hati-hati yang menghendaki itu Allah karena Allah itu muridah dari yang mau menghendaki ketika beli obat, obat diminum merasa meyakini bahwa yang menyembuhkan itu obatnya bukan Allah yang punya nama An-Nabi As-Shafi itu yang gak boleh di dalam ini tidak melarang orang untuk berobat asal hatinya musyahadah kepada Allah gak melarang orang ketika melarang berusaha asal hatinya musyahadah kepada Allah gak melarang orang kaya asal hatinya musyahadah kepada Allah sehingga timbul rasa selesai asal hatinya musyahadah kalau tidak ada yang nanya kita berbicara dan berbicara pada malam ini oleh Allah terima kasih dan berbicara dan berbicara dan berbicara semangat turunan kita dan berbicara dan berbicara dan berbicara dan berbicara jadikan akhir umurnya jadikan akhir umurnya dengan isteri Fatimah jadikan akhir umurnya jadikan akhir ucapan kami dengan karimala Allahumma yi Allahumma jadikan kami orang-orang yang bahagia diberima amalnya jadikan kami orang-orang yang celaka yang ditolak amalnya jadikan kami orang-orang yang kaya yang bersyukur jadikan kami orang-orang yang kaya jadikan kami orang-orang yang warat yang menguburin maku sekitar bagi Allah Rabbah la di dunia Hasanah Rabbah la di dunia Hasanah Rabbah la di Hasanah Rabbah la di adabhanar Shalallah ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim wa akhiru dakwana Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh